Intro Renungan Sabda Tuhan Kamis 13 Januari 2022 Saudara-saudari umat beriman yang terkasih Penginjul Markus pada hari ini menampilkan cerita kepada kita tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta Di tengah situasi keberadaan dirinya yang sedang sakit lalu ditambah masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri Si penderita sakit kusta itu menemui seorang yang sungguh bersahabat dan penuh perhatian untuk mau membantu Dia itu adalah Yesus yang rela memberikan waktu dan perhatiannya untuk mau mendengarkan si penyakit kusta dan mau menyembuhkan dia Karena itu dengan berani dan tanpa ragu Si kusta itu datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapan Yesus Ia memohon bantuan katanya Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku Sebuah permohonan yang tidak memaksa Yesus untuk harus menyembuhkan sakit kustanya Tetapi lebih kepada sikap penyerahan diri terhadap kehendak Tuhan Saudara-saudari Entah Yesus mau membantu untuk menyembuhkan si penyakit kusta itu atau tidak Tetapi prinsipnya Si penderita sakit kusta itu memiliki kerinduan yang sangat besar untuk mau sembuh Yesus ternyata bukan seorang pribadi yang mati rasa Ketika melihat kerendahan hati seorang yang sakit kusta itu berlutut di hadapannya Hati Yesus pun tergerak oleh belas kasihan Lalu ia mengulurkan tangannya Menjamah orang itu dan berkata kepadanya Aku mau, jadilah engkau tahir Dan seketika itu juga Lenyaplah penyakit kusta orang itu Dan ia menjadi tahir Inilah bukti nyata kasih Yesus terhadap orang-orang yang sakit Yang hidupnya tidak beruntung Tindakan kasih Yesus yang menyembuhkan si penyakit kusta itu Sesungguhnya mau menyadarkan kita umat beriman Tentang sikap dan perlakuan kita terhadap mereka yang sakit Banyak orang sakit di antara kita Yang tidak diperlakukan secara baik dan manusiawi Karena itu mari kita membangun kasih persaudaraan yang merangkul dan menyembuhkan Tidak hanya dengan kata-kata Tetapi juga dengan aksi kasih yang nyata Tuhan memberkati Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!